yang mahal, kaget Bapak jantung aman Pak jantung aman makanya Pak, sekali-sekali jadi rakyat gitu Pak jadi jantung udah gak biasa kagetan gitu Bapak baru sehari jadi menteri udah kaget gimana sehari jadi rakyat ya Pak waduh ayo Pak, kumpul sama kita deh Pak selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, youtuber aja yang tetap santu dan jangan lupa ngopi bismillahirrahmanirrahim, kopi gue paket yang kira alhamdulillah 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 dalam revolusi akhlak semangat revolusi akhlak semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin panjang umur perjuangan merdeka Allah salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimana pun kalian berada semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa penambah pahala sakit yang insya Allah akan segera disehatkan oleh Allah dalam sehat yang manfaat amin ya rebal amin konten gue lagi di luar nih ya konten gue kali ini adalah tentang seorang menteri yang baru pertama kerja nih beritanya hari pertama kerja Zulkifli Hasan kaget harga bahan pokok naik semua kemana aja lu pak kebanyakan ngantor gak pernah ngeliatin rakyat ya pak ya udah lama ini banyak yang naik pak pak semuanya harga naik sampai Pak Jokowi aja gak mau turun-turun ya pak ya bapak juga naik nih aduh bapak bisa ya menteri kaget terus selama ini kan beliau ini kan ketuapan ya kalau gak salah ya kan di Dewan ya jadi beneran ya wakil rakyat kita gak tau loh ya aduh ya Allah ya Rabbi selamat ukuran yang umur sehat hafiatnya ya dilansir oleh laman CNN.com Jakarta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan di hari kerjanya sebagai pembantu Jokowi di pasar Cibubur Jakarta Timur ia mengaku kaget mendengar keluhan pembeli dan penjual terkait harga yang mahal kaget loh pak jantung aman pak jantung aman makanya pak sekali-sekali jadi rakyat gitu pak jadi jantung udah gak biasa kagetan gitu bapak baru sehari jadi menteri udah kaget gimana sehari jadi rakyat ya pak aduh kumpul sama kita deh pak saya terus terang shock juga karena pembelinya ngeluh yang jual juga ngeluh terasa sekali memang beban hidup itu meningkat ujar Zulkifli di pasar Cibubur Kamis 16 Juni lah selama ini ngapain pak ya Allah sampai di demo sampai semuanya ya Allah bapak aduh bapak soleh hidayah luar biasa lu bapak ini bapak shock kami breaker jadi kalau di kampung kita bisa shock breaker pak ya Zulkifli mengunjungi pasar Cibubur mulai pukul 8.00 WIB hingga 9.00 WIB dalam kunjungannya ia mendengar sendiri harga bahan pokok yang naik kecuali beras ngopi pak kopi juga naik pak walaupun bukan harga pokok kebutuhan pokok ini buat sebagian orang buat saya pokok banget ini pak pokoknya ngopi kalau saya pak aduh jangan dinaikin ya pak harga kopi aduh kenaikan dialami cabai merah yang harganya melesat dari 80.000 rupiah menjadi 100.000 rupiah per kilogram kemudian telur dari 26.000 naik ke 29.000 rupiah 29.000 rupiah per kilogram ayam dari 21.000 rupiah naik ke 26.000 rupiah emang naik semua pak naik 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 BBM naik nah gitu ya pak ya naik naik ayamnya naik telurnya juga naik ini diterusin apa kagak nih berita ya Allah sedih mah jadi rakyat Pak Zulkifri baru tau ya pak ya baru loh sehari jadi menteri aduh Zulkifri kalau daging sapi naik juga tapi pembelinya turun drastis mungkin katanya akibat isu PMK itu dari Zulkifri baru tau lagi pak aduh ya Allah pejabat kita ini tau apa sih sebenernya ya keren loh kemarin kemana aja pak Zulkifri mengatakan masalah utama kenaikan harga bahan pokok disebabkan oleh ketergantungan pada impor pasalnya sejumlah bahan pokok yang menaik berasal dari impor masalah utama pak adalah ketidakbecusan orang-orang yang mengurus negara pak ini negara kaya pak negara kaya tapi karena salah urus akhirnya begini kayaknya pak ini bukan masalah impor atau ekspor kalau memang impor ngapain boleh kan impor gitu pak ngapain jadi sebetulnya ini masalah ini pak itu tergantung kebijakan pak pemangku kebijakannya yang bikin begini nih kalau memang gak mau harga naik karena impor ya dilarang impor kan gitu ya ini katanya karena impor tapi orang impor dipolehkan kan lucu pak itu gimana ya pak ya sama aja gue gak lapar tapi gue makan tiga piring pusat gak laparnya tiga piring ini sama kayak begitu pak itu analoginya pak bapak bilang ini gara-gara impor tapi kan impor dibuka terus bahkan pak untuk masalah PMK itu penyakit mulut dan kuku itu pak itu gara-gara impor dari India pak bawa impornya gak cuman daging sampai sampai ke penyakit di impor gimana ya bapak penyakit di impor terus nanti vaksinnya impor juga ya pak impor melulu udah pak terus ada yang belahin NKRI harga mati mati oleh karena itu Zulkifli mengatakan kementerian perdagangan akan berkoordinasi dengan kementerian lainnya dalam mengendalikan ketersediaan dan harga bahan pokok tentu kita akan mengerjakan bareng-bareng dengan kementerian terkait dan saya kira juga tidak mudah ujar apalagi terkait pangan impor ujar Zulkifli iya pak sebenarnya sebenarnya pak mudah-mudah saja kalau mau punya keinginan punya integritas itu sebetulnya mudah pak cuman kayaknya memang ada faktor-faktor lain yang membuat kebijakan-kebijakan itu jadi akhirnya hasilnya begini pak harga-harga naik ya karena kebijakan sebenarnya pak kebijakan ini kritik dan saran aja ya pak ya Pak Zulkifli udah gitu guys ya kesimpulan gue Pak Zulkifli karena ini hari pertama udah kaget sering-sering minum air gula pak ya sering-sering minum air gula biar gak kagetan saya gak mau ada apa-apa Pak Zulkifli baru sehari udah kaget begini gimana kalau seminggu sebulan dan masalah kenaikan harga ini pak tolong kebijakannya diperbaiki ya pak ya gitu aja dari gue gue Mbak Be'aldo minta maaf kalau ada salah sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya dan mudah-mudahan harga ini turun deh pak ya kalau memang harganya gak bisa turun pejabatnya deh yang turun ya Wabillahi topik walidayah wariswa walidayah walafumin kaw wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh naik nih sekarang makan di warung harganya naik juga tetek aduh kopi naik juga nih untung tetek itu baik jadi gue bisa ngutang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati